Si mama punya permen cuma satu, dikasihkan cuma sama adiknya. Nah, si kakaknya cemurut, dia cemburu, kenapa sama adiknya aja dikasihkan. Dan di mobil, si kakak ini jahil nih. Boneka adiknya dibuang keluar mobil, lalu sama adiknya diambil. Coba lihat. Nah, pada saat di bawah lagi ngambil boneka, adiknya itu mobilnya pergi. Wah, mamanya tanpa sadar, si anak kecil ini tertinggal di luar jauh. Nah, udah jauh, dia baru sadar kalau si adik kecil ini tertinggal di luar mobil. Nah, dia lalu panik mencarinya. Si kakaknya pun merasa bersalah, dia langsung ikut nyari adiknya. Wah, kakaknya juga sayang sama adiknya. Lalu, ketemunya sama kakaknya. Wah, kakaknya gembira sekali, lalu dipeluknya, diciumnya. Coba lihat. Ini kalian juga pasti tahu ini namanya buah mangga. Nah, yang kutanyakan ini adalah mangga apa? Kan mangga ada banyak. Ada mangga cengkir, ada mangga golek, ada mangga gedong, dan mangga harum manis. Coba jawab. Coba menurut kalian lomba makan ini yang cowok atau yang cewek yang bakalan menang. Coba kita perhatikan. Yang cowok atau yang cewek? Kelihatannya yang cowok yang menang karena cowok lebih cepat kalau makan. Coba lihat. Nah, ternyata cowok yang lebih duluan. Ketika keluarga ini lagi makan siang, si papahnya ingin minum tuak. Tetapi sama mamahnya dilarang. Nah, tetapi si adik kecil ini membantu ayahnya untuk meminum tuak sama serotan. Nah, untung mamahnya nggak tahu kalau si adik ini pro sama papahnya. Si kakak ini seperti membawa bayi naik bis. Nah, dikasih tempat sama cowok itu. Dan ternyata bayi itu adalah jaket. Wah, si cowok itu kecewa. Malam-malam si Yumi merasa lapar karena disuruh diet sama mamahnya. Nah, nyuruh si Moko mengambil sesuatu yang persegi. Eh, dia malah mengambil HP. Dan disuruh mengambil yang kotak. Dia malah mengambil tas. Wah, si Moko salah terus. Disuruh mengambil yang buat ke mulut. Dia malah mengambil sumpit. Wah, si Yumi jadi kesal. Lalu dia pergi ke dapur. Tetapi ketahuan sama mamahnya. Wah, pada saat cucu dan kakeknya lagi belanja di supermarket. Nah, kakeknya ingin sesuatu sama cucunya. Tahu cucunya itu pelit. Nah, kakek mencoba mengambil makanan yang lalu dibuka. Wah, mau tidak mau cucunya harus membelinya. Dan di suatu lorong, si kakek juga mengambil kue. Nah, lalu langsung dimakan. Karena tahu cucunya pelit. Lalu langsung dimakan. Supaya dibelinya juga. Kasian si cucunya stres tuh. Coba lihat si kakek ini. Lucu sekali. Mau melahirkan narok bom di perut. Lalu masuk ke dalam. Akhirnya meledak. Jadilah anaknya keluar dengan selamat. Anak cowok ini ingin menyenangkan mamahnya. Pada saat main game, tarik gelas sama tisu. Nah, tisunya dipotong duluan. Seakan-akan mamah sudah nyampe gelasnya. Wah, mamah jadi seneng. Coba menurut kalian ini asli atau editan. Di perut ada mulut. Dan bisa makan seperti biasanya. Bapak di HP Android kalian ada emoticon seperti ini. Katanya tidak ada. Ini adanya cuma di iPhone. Pada saat si abang ini main ke rumah ceweknya. Nah, dia tidak suka dandanan ceweknya. Lalu disuruh menggantinya. Lalu diganti. Tetapi dia masih tidak suka juga. Lalu ngasih baju yang dia suka. Dan akhirnya tidak suka juga. Rambutnya harus diganti model. Nah, setelah itu dia memperlihatkan foto di HP. Katanya dia ingin dandannya seperti ini. Wah, kecewa dong.